Oke, ini bicara soal kunci nih. Biasanya barang yang satu ini memang orang bingung ya kalau sampai hilang. Kunci hati. Jadi ternyata kunci ini ternyata sudah ada sejak 6000 tahun yang lalu. Betul sekali, tepatnya pada zaman Mesir kuno dan Babylonia. Tapi dulu kala itu kunci itu terbuat dari kayu. Nah pada masa Romawi barulah kunci diubah bahan menjadi besi dan juga perunggu. Jadi lebih mudah ya. Iya, nah gimana nih sejarahnya? Kadang-kadang kita mikir, eh udah ada. Tapi sejarahnya gimana ya? Nah, kita simak nih dalam What You Have to Know. Adat isti, adat. Munculnya kunci bersamaan dengan adanya gembok di Babylonia dan Mesir kuno sekitar 6000 tahun yang lalu. Awalnya kunci berasal dari kayu loh. Bukan logam seperti sekarang ini. Dan biasanya kunci tersebut dibuat dari sikat gigi kayu yang sudah dibentuk kunci. Kala itu kunci berukuran sangat besar dan berat sehingga tidak praktis. Bukti kunci terkuno ditemukan di reruntuhan kerajaan Assyria, Korosabat, Irak, tempatnya di kota Niniwe pada tahun 704 sebelum masehi. Saat itu perkembangan kunci hanya menyebar di wilayah Timur Tengah. Karena saat itu teknologi ini tidak disukai negara barat. Hingga akhirnya lambat laun kunci menyebar dari Mesir ke Yunani. Hingga akhirnya ke Kaisaran Romawi. Nah di Romawi inilah kunci berubah desain. Orang Romawi mengubah bahan kunci menjadi besi dan perunggu. Ini agar kunci lebih kuat namun berukuran kecil. Tapi karena bahannya perunggu dan besi, harga kunci menjadi mahal. Itulah sebabnya di saat itu kunci juga menjadi simbol kekayaan. Desain kunci berubah secara signifikan pada abad ke-14. Bentuk melakukan kunci lebih besar dan lebih rumit. Sekitar tahun 1600-an, kepala kunci mayoritas menggunakan ornamen yang menyerupai jendela katedral. Pada tahun 1865, desain kunci pipih atau yang disebut kunci modern pertama kali muncul. Zaman now, kunci sudah semakin canggih. Tak melulu berbetul kunci. Ada kunci elektronik yang membutuhkan sandi. Ada juga yang memanfaatkan pemindai biometrik. Di antaranya, suara, sidik jari, retina mata, wajah, atau bahkan DNA. Wow, canggih!